Intro Kapolsek Medan Kota Kompol Refi Nur Velani menertibkan dan menghimbau kepada para pedagang di Ramadan Fair untuk tidak berjualan barang-barang yang mengundang kejahatan. Kapolsek juga menghimbau kepada para pedagang untuk tidak berjualan kaos yang berbau politik di arena keramaian tersebut. Himbauan tersebut disampaikannya saat melihat adanya pedagang yang secara bebas menjual mancis berbentuk pistol dan pisau sangkur. Dagangan tersebut menurutnya dapat mengundang orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kejahatan. Kapolsek Kompol Refi menghimbau sebaiknya arena Ramadan Fair diisi dengan dagangan yang berbau religi. Terlebih dikarenakan banyaknya pengunjung Ramadan Fair yang berupa anak-anak. Dan untuk para pedagang yang menjual kaos berbau politik, Kapolsek menghimbau agar tidak menjualnya di lokasi tersebut agar tidak memicu perpecahan. Sebelumnya, Kompol Refi Nurvelani menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan Ramadan Fair selama sebulan, Polsek Medan Kota akan menurunkan sebanyak 8 orang personil setiap harinya. Selain itu, pihaknya juga akan menjalin koordinasi dengan pihak kecamatan dan pemuda setempat untuk menjamin keamanan pelaksanaan agenda tahunan bulan Ramadan di Kota Medan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata!